Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Ikii BT Oke boss ya, jadi kali ini kita lanjutkan lagi update KVK nya K3000 ya Jadi sekarang ini sudah masuk di Kingsland Sebentar kita bakal lihat posisi wilayah di Kingsland nya ya Oke untuk yang warna kuning ini dari Kingdom 2997 guys ya Yang warna kuning ini Terus untuk yang warna biru, ini biru apa abu-abu guys ya Ini dari Kingdom 2998 Terus yang warna hijau ini dari Kingdom 2999 Sama biru yang ini dari K3000 guys ya Jadi untuk sekutunya, ini sekedar info aja buat yang belum tau guys ya Kalau kalian gak ngikutin video saya soal K3000 Jadi untuk sekutu KVK disini itu K3000 sekutu sama Kingdom 2997 Sedangkan untuk K2999 sekutuan sama K2998 guys ya Jadi untuk wilayahnya sekarang ini bisa dibilang koalisi kita unggul guys ya Dan disini sebenarnya menurut saya itu kayak 2997 itu parah sih guys ya Ini kuat banget sih 2997 guys ya Disini secara tidak langsung guys ya 2997 yang kuning ini dia tuh nge-push 2KD coy ya Padahal 2KD ini tuh kuat loh guys ya 2998 sama K2999 Itu power aliansinya paling besar di KVK ini guys ya Tapi bisa dihapus loh dua-duanya anjir anjir Galak sih 2997 coy ya Nah yang di bagian sini guys ya Nah yang di bagian sini guys ya Dora nge-push coy gila gila Ini lagi memperbaiki flagnya 2998 Bentar Power aliansinya 2B coy ya Kalau 2997 Power aliansinya 1,8B guys ya Bedanya cukup besar sih guys ya Dua ratusan juta Terus Nah di bagian sini juga guys ya Nah yang bagian sini malah gosong coy coy gila gila Indonesia 98 Eh bentar guys ya Saya baru tau loh Kalau di 2998 tuh ada aliansi Indo guys ya Ini aliansi Indo gak guys ya Soalnya kemarin kayak gak keliatan sih Sorry guys ya saya baru tau soalnya Kalau di 2999 Saya tau guys ya Disitu ada aliansi Indo BOWM Tapi kalau di 98 tuh saya baru tau sih ya Gila ini 2997 tuh kuat banget coy Gila gila Padahal di awal-awal waktu open pass level 5 Dorang tuh singat saya ke push dari 2998 guys ya Kena push lah Begitu masuk kingsland wah gila Gila ngamuk coy ngaceng parah 2997 Oke ini Benderanya memperbaiki Kalau yang ini ketemu Wah gila gosong coy Sudah mau gosong ini 2999 Oke gila Dia tuh nge push 2kd coy gila 2997 Sedangkan kalau untuk k3000 K3000 disini cuma fokus sama Kingdom 2999 guys ya Disini juga kalau dilihat-lihat agak kesusahan sih kayaknya guys ya Yang tersisa tinggal Aliansi BA 3K dari K3000 coy Ini aja memperbaiki guys ya Tinggal sedikit itu nyawanya Terus yang ini juga wagi Kalau tadi pagi saya perhatikan guys ya Itu masih ada aliansi KN3K Nah KN3K kalau gak salah wilayahnya tuh sampai di bagian sini tadi tuh Cuma sekarang sudah ngandang guys ya Ngandang sampai di Pas level 7 yang ini coy Sekarang kalau untuk anak-anak KN3K Dorang pada fokus di ini guys ya Di aliansi BA 3K ini sih ya Soalnya wilayahnya tinggal ini doang gitu loh Kalau misalkan ini sampai kepotong Ini kalau sampai kepotong Nanti bakal sulit untuk 2997 guys ya Soalnya dorang bakal ke push Bener-bener ke push dari 2kd sekaligus gitu loh Jadi ini jangan sampai kepotong sih ya Makanya Anak-anak KN3K semua pada fokus di BA 3K For aliansinya 1,7 guys ya 1,8 Paling besar itu ya ini guys ya 99BH ini sih ya 2,berapa B gitu loh Nah ini 2,5B guys ya Paling besar loh Untuk ukuran KVK 1 Aliansi 2,5B Apalagi sampai 3B Itu menurut saya sudah besar banget sih coy ya Seharusnya sudah kuat banget sih Oh iya buat kalian yang nanya Bang kenapa gak ikut war Eh gimana ya Saya mau ikut war gitu Cuma Power kentang gitu Pasukan juga kentang guys ya Pasukan saya itu cuma segini doang guys ya Karena soalnya saya juga itu fokus di ini guys ya Main di Akun lain juga gitu loh Kalau akun ini biasanya buat jualan sih guys ya Gak masalah lah kita jadi penjual Yang penting Jadi penjual itu gak masalah guys ya Yang penting kalian itu jangan ini Powernya jangan besar-besar gitu loh Jadi gak mengganggu matchmaking KVK nya ya Dan kalian jangan minta ini guys ya Jangan minta reward Kalau misalkan kalian itu penjual guys ya Udah Tenang aja kalian di Di aliansi farm Buat nyangkul guys ya Kalau Kalau akun penjual sih ya Ini kayaknya mau nge-push sih Ke BA 3K coy ya Sudah mulai pada ngumpul semua disini Eh bentar Kalau kita masuk ke BA 3K Boleh gak ya Wah gak bisa coy Penuh juga Soalnya power segini guys ya Power segini juga itu Kadang susah diterimanya gitu loh Ya kalian mau ngapain gitu Yang power 8 juta 9 juta aja Kadang Masuknya lama Yang kemarin-kemarin malah Setahu saya kayaknya itu Beberapa gak masuk deh Gak diterima gitu loh Ngelamar gitu loh Apalagi yang power kentang kayak saya begini coy Coy gila gila Ngelamar sampe besok juga gak akan diterima Kayaknya ini mau nge-push sih guys ya Mau rally kayaknya ini Soalnya sudah pada ngumpul disini Kita lihat aja bakalan di rally apa tidak Yang pasti ini harus bertahan sih ini BA 3K guys ya Kalau gak bertahan Wah kasihan nanti 297 sih guys ya Bukan cuma bertahan sih Kalau bisa nge-push juga sih sebenarnya Soalnya 297 tuh sudah Gila sudah Galak banget sih ini coy ya Dia sudah nge-push habis-habisan juga ya Sudah mulai pada kebakar semua loh Cuma disini saya gak tau ya Kenapa KN3K gak bergerak gitu loh Ya memang pada fokus di BA 3K sih guys ya Tapi Oke sudah mulai nge-push guys ya Mantap Ada spokis disini guys ya Ini spokis orang mana saya gak tau juga sih sebenarnya Gila powernya sudah 63 juta coy Waduh ada spokis bisa sih seharusnya ini Ayo KN3K push Kayaknya mau di rally sih Mending di rally aja sih ya Ini sudah gosong ini guys ya Ini harusnya di rally sih guys ya Supaya pecah gitu loh konsentrasinya Soalnya disini juga tuh ada wilayahnya guys ya Nah ini 99GV Jadi kalau misalkan yang di gerbang itu di push Jadi perhatiannya diorang tuh bakal kebagi-bagi gitu loh Kalau misalkan KN3K nge-push di pass level 7 yang bawah tadi itu Ya setidaknya untuk fokusnya 99GV ini bakal kebagi lah Waduh saya bisa di Waduh kayaknya saya bisa di kick ini guys Yaudah lah kalau di kick ya sih Oke kita tunggu guys ya Ini apakah ada rally dari K3000 KN3K ini powernya masih lumayan sih guys 1,3 loh Ini 1,4 lah Ini diorang kalau misalkan nge-push bisa sih seharusnya ini guys ya Biar perhatiannya 99GV itu teralihkan lah Jadinya diorang gak bisa bantu 99BH disini guys ya Nah ini Player-player 99GV guys ya Sebagian di bagian sini Agak berat sih ini guys ya Diorang soalnya bantu 99BH ini Direly aja gak sih ini guys ya Harusnya direly sih guys ya Oh iya guys ya Ini hari pertama coy ya Hari pertama Jadi mungkin Saya gak bakal lama-lama guys ya Cuma update situasi untuk saat ini doang sih ya Karena untuk zigurat juga Kayaknya besok bakal open Ntar kita cek disini guys ya Ini 4 jam lagi kelar Habis itu yang ini guys ya Habis itu chapter yang ini Setelah ini kelar Baru ziguratnya Kebuka guys ya Dan kayaknya sih besok guys ya Antara besok malam lah kayaknya Jadi mungkin saya bakal update lagi Ketika open zigurat guys ya Ah iya ini rally Oh segera rally coy bukan Nah tutmose guys ya Tutmose juga itu Bagus loh sebenarnya Untuk kvk1 guys ya Untuk archer Dan kayaknya untuk saat ini guys ya Masuk di kvk sok bisa bersaing lah Tutmose Soalnya di update yang kemarin itu Update museum ya Buffnya itu ditingkatkan sih ya Untuk tutmose ya Apalagi martel guys ya Wah gila martel tuh buffnya Makin sadis sih guys ya dari museum Oke bos ya Jadi saya rasa untuk videonya Sampai sini saja Nanti bakal saya lanjutkan lagi Ketika grid zigurat sudah open coy ya Oke kalau gitu videonya sampai sini saja Semoga kalian semua terhibur Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya Selamat menikmati zaten Selamat menikmati Apa kabian Saat pada